Ratusan kotak makanan dibagikan kepada warga kurang mampu untuk berbuka puasa. Selama bulan Ramadan, Kereja Santa Teresia Pongsari Semarang melakukan kegiatan sosial untuk membantu meringankan umat yang sedang berpuasa dan menjaga toleransi antarumat beragama. Untuk menjalin toleransi antarumat beragama, Kereja Santa Teresia Pongsari Semarang melakukan kegiatan sosial membagikan makanan kepada warga kurang mampu untuk berbuka puasa. Ratusan kotak makanan dibagikan kepada umat muslim baik anak-anak dan orang dewasa. Kegiatan sosial yang biasanya dilakukan pada kami siang selama bulan Ramadan dilakukan pada sore hari menjelang buka puasa. Sumiyati salah satu warga mengaku senang dengan adanya bantuan makanan dari Kereja. Menurutnya kegiatan ini sangat membantu khususnya bagi warga yang kurang mampu. Ini bagaimana? Membantu atau bagaimana? Ya membantulah kalau kita rakyat yang terkurangkan kan membantu. Membantu ya. Acara sore hari ini merupakan bagian dari program merekasi yang sudah menjadi bagian dari kegiatan pelayanan umat, gereja katolik Santa Teresia Pongsari Semarang yang biasanya diajarkan pada hari Kamis yang hari. Karena hari ini bertepatan dengan bulan Ramadan, maka kami mengubah jadwal pembagian nasi, kita ubah di sore hari menjelang buka puasa. Berbagi makanan dengan tajuk piring kasih ini dilakukan oleh Kereja Santa Teresia Pongsari Semarang seminggu sekali. Eduardus Didik Cahyono, Romo Kereja, mengatakan kegiatan ini selain sebagai ungkapan syukur, juga sebagai bentuk toleransi antar umat beragama terlebih saat bulan Ramadan. Setelah berbaris dalam antrian panjang, sedikitnya 300 kotak makanan ludes dalam sekejap. Selain makanan dan minuman, pengurus gereja juga membagikan botol minuman khusus bagi anak-anak. Dengan adanya sikap saling berbagi, diharapkan dapat memberikan efek positif saling menjaga toleransi. Terima kasih.